Langsung aja mau nih, Biba kita tanya ya, dokter Putri ini kira-kira untuk mami-mami yang baru nih, apalagi yang lagi hamil muda, makanan apa sih sebenarnya cocok dan juga bergisi untuk sang buah hati? Oke, makanannya pastinya kalau bisa real food ya. Real food ya? Oh gak boleh fast food ya? Sesekali it's okay, tapi tetap kita harus ngasih yang terbaik. Betul. Apa yang kita kasih ke Janin, itu akan diolah oleh tubuhnya biar untuk membentukan semua organ tubuhnya dengan baik. Nah, contohnya makanan yang sehat itu seperti apa sih dokter? Ini kalau kita lihat ini udah ada susu di sini ya, susu full cream nih ya katanya ya. Betul. Oke, harus full cream? Enggak harus, betulnya. Jadi yang penting kita tetap mengikuti dari gisi seimbang. Contohnya di sini ada nasi atau karbohidrat. Nah, ini. Kemudian jangan lupa untuk protein hewaninya, boleh ikan, boleh ayam, boleh telur, atau kalau lagi misalkan lagi males makan, karena ibu hamil itu kan kadang muas. Iya, muas. Mudi, betul. Boleh misalkan proteinnya dari susu sapi seperti ini, atau susu almon juga boleh. Susu almon juga boleh dokter ya. Nah, ini gak ketinggalan sayur-sayuran ini juga tetap harus ada nih. Harus dong, dan kalau bisa warna-warna kayak gini ya, karena setiap warna dari sayur dan buah itu kayak dengan antioksidan. Ah, betul banget. Tapi manfaat dari makanan-makanan ini kan, tadi kan ada bilang protein, ada serate juga, ada vitaminnya juga. Tapi kadang-kadang kalau ibu hamil ini kan suka mual ya. Betul. Nah, kadang-kadang ada juga yang nyium susu mual juga. Nah, itu gimana tuh dokter? Nah, terutama biasanya di trimester satu ya. Nah, yang penting kita kuncinya adalah tetap mengupayakan di gizi seimbang. Jadi pilihannya misalkan nih, ada yang dia lagi mual dengan daging merah, atau misalkan dengan ayam, kita pilih yang lain nih. Misalkan ikan, atau telur, atau susu paling jeleknya yang langsung tinggal diminum, jadi gak terlalu memicu mual. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya minum kayak suplemen-suplemen gitu, boleh gak sih dokter? Nah, kalau namanya suplemen itu kan tambahan. Kalau seorang ibu ini tidak ada gangguan dari segi makanannya, karena kan ibu hamil ini pasti makanannya sedikit lebih besar ya. Cuman bukan berarti jadi dua kali lipat, itu mitos. Jadi kalau misalkan gak bisa menghabiskan makanannya, baru kita tambahkan dengan suplementasi, misalkan dari vitamin atau mineral untuk ibu hamil. Oh, nah morning people, kita akan balik lagi, bincang-bincang lagi sama dokter putri, kira-kira makanan yang boleh dan juga tidak boleh dimakan itu apa aja sih? Masih di morning yang update. Nah, kita masih bersama dokter putri sakti nih. Dokter nih, langsung aja nih, ini kan ada beberapa ibu-ibu yang zaman now ya, berspekulasi, aku pengen hamil, tapi aku gak mau gendut gitu ya dokter ya. Jadi dia tuh pilih-pilih makanan-makanan yang akhirnya jatuhnya jadi kurang gisi untuk anaknya. Gimana caranya kita bisa tahu porsi yang pas untuk sang ibu dan juga sang anak, tanpa membawa si ibu ini gemuk gitu? Ya, biasanya gini, kalau misalkan pada ibu yang hamil, trimester pertama gitu ya, kita biasanya menambahkan, tambahannya tuh sekitar 180 kalori dari yang dia makan nih. Jadi, apa yang dia makan selama ini, misalkan seperti ini nih, satu porsi nasi ini bisa segenggaman setiap ibu ya, karena setiap ibu kan genggamannya pasti beda-beda. Misalkan ini nih, nasi putihnya segini gitu ya, kemudian lauknya kan sekitar setelapak tangan. Nah, kalau bisa tambahkan jadi dua porsi, jadi yang ditambah bukan nasi, lauk, semuanya dua kali lipat. Tapi lebih ke lauknya, jadi proteinnya yang lebih kita optimalkan, karena biar janinnya ini terpenuhi. Karena protein itu kan untuk pencegahan utama dari stunting. Atau gangguan di tinggi badan janin. Itu ya, mami-mami yang baru inget ya, nasinya dikurangin, sayurnya lauknya dibanyakin gitu dokter yang enak tau sebenarnya kayak gitu ya dok ya. Iya, dan protein itu kan mengenyangkan kan sebetulnya. Iya, benar. Jadi dia nggak gampang lapar, terus jadi nyemil ini dan itu. Jadinya itu yang bikin ibu hamil tuh biasanya jadi berat badannya naik drastis. Nah, tapi kalau misalnya solusi untuk ibu-ibu hamil yang makannya ini udah banyak, tapi pas waktu ke dokter katanya masih kurang beratnya. Nah, harus ditambahin apa tuh? Iya, biasanya kalau janinnya memang kurang nih ya, peningkatan berat badannya, biasanya harus dievaluasi dulu nih. Apakah memang ada gangguan dari alirannya kan, kadang ada ya pengapuran dari placentanya. Ya itu kan berarti harus ada terapi medis. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti bisa jadi dari asupan ibunya kurang. Nah, optimalkan biasanya dari segi proteinnya. Proteinnya. Jangan dari gulanya. Protein itu kan ada banyak ya dokter, ya ada protein nabati, ada protein hewani. Nabati sebenarnya itu apa aja sih kalau dibilang golongan protein nabati gitu? Nabati itu kacang-kacangan apapun. Kacang-kacangan apapun? Boleh tahu tempe, kalau lagi enak dengan tahu tempe, boleh kacang tanah rebus, ada mame, almon, manapun yang ibu tersebut suka. Atau kalau misalkan lagi enak makan, cari cepat-cepatnya tadi. Jadi olahannya, misalkan susu kedelai, susu almond, itu boleh juga. Yang penting sekeluarga kacang-kacangan gitu ya. Yang paling penting itu lebih protein nabati atau lebih protein hewani sih untuk ibu hamil? Harus dua-duanya ada. Harus dua-duanya ya? Betul, karena dia saling mengkombinasikan. Contoh, kalau di protein hewani, dia ada B12 yang hampir tidak ada di protein nabati. Sebaliknya, di protein nabati ini ada B9 atau samfolat yang juga tidak ada di protein hewani. Jadi dia saling kombinasi. Gitu, ya jadi harus benar-benar kombinasi itu harus pas gitu dokter ya. Harus pas, betul. Nah tapi kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama dokter Putri, tapi ini waktunya kan udah sedikit banget. Ini aku yakin banget yang di rumah nih, morning update semuanya, morning people di rumah nih semua, mami-mami baru. Kayaknya curang deh waktunya, boleh gak sih dua jam ngobrol sama dokter? Boleh minta Instagram-nya sama dokter atau media sosial untuk bisa ngobrol-ngobrol juga langsung sama morning people di rumah. Boleh, boleh banget. Nanti bisa kirim DM nih kalau mau tanya-tanya. Boleh dong. Dan lanjut ya ke at dr.putrisakti.spgk. Nah itu dia, jadi tanyalah sebanyak-banyaknya kalau bisa konsultasi langsung ke dokter biar mendapatkan informasi yang akurat. Dr. Putri Sakti terima kasih waktunya. Sangat-sangat menginformatif banget hari ini. Apalagi untuk mami-mami yang baru. Gak cuman mami-mami doang, kalau maminya lagi capek makan papinya juga bisa loh bantuin ya kan. Asal inget ya maminya ngamil, papinya jangan ikutan hamil. Jangan ikutan hamil ya. Terima kasih banget dokter Putri. Sama-sama. Terima kasih banget mau dipikul, kita ketemu besok lagi di hari yang sama. Hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Pasti hanya di AINnya. Saya Krisal Osyani, dokter Putri Sakti. Bye-bye. Bye-bye. Morning Update. Morning Update. Morning Update.